UN. Sedangkan komparasi durasi dengan pengajuan sengketa Pilpres di PT UN setelah pemilu Pilpres, ada ketentuan banding, kasasi dan rekues sivil PK. Tentu tempo waktunya terbentur dengan keharusan pelantikan dan sumpah Presiden yang terpilih serta dengan rentetan tugas Presiden yang berlaku efektif, dan selebihnya oleh sebab jabatan Presiden Jokowi is finished. Asteris garis bawah terkait pendapat publik bahwa sengketa pemilu hanya cukup sampai dengan rekapitulasi hasil suara pemilu Pilpres. Ini sesuatu dalil yang salah, walau datang dari mulut pakar hukum. Garis bawah asteris karena ada dalil eksplisit tertuang pada frase di klausula pasal 475 ayat 20. Pemilu. Garis bawah yaitu tentang faktor yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden. Garis bawah. Oleh karenanya, segala bukti pelanggaran TSM melalui segala laporan dan bentuk sanksi putusan Bawaslu, DKPP dan atau PTUN serta bukti Jokowi-Cawe-Cawe yang diajukan oleh para pemohon 01 atau 03 dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan hukum Majelis Hakim MK. Asteris garis bawah. Memengaruhi garis bawah asteris berdasarkan asas garis bawah keyakinan nurani hakim yang dapat digunakan untuk merujuk asas. CONVI-CTIONI-NTIME atau Conviction Raisone sebagai pemutus sengketa SPHU. Garis bawah. Sehingga selisih angka hasil rekapitulasi oleh termohon KPU dapat diabaikan oleh sebab keyakinan hakim bahwa proses penyelenggaraan pemilu yang curang ternyata terjadi tidak hanya di satu atau dua daerah atau beberapa daerah saja namun banyak dilakukan di berbagai daerah kota, kapdan atau di banyak provinsi-provinsi hingga proses rekapitulasi melalui si rekap server asing di Singapura. Dan dengan tanda gejala-gejala penyimpangan hukumnya sama. Baik polanya dan entitas kental dikenali bahwa kualitas dan kuantitas kecurangan yang ada dan terjadi garis bawah tidak garis bawah hanya pada satu atau dua daerah atau beberapa daerah saja. Namun banyak dilakukan di banyak daerah kota, kapdan atau di berbagai provinsi-provinsi. Selanjutnya entitas, serta sinyal-sinyal sifat kecurangan pelanggaran TSM adalah semodel atau dengan visi-misi yang sama yakni semata asteris garis bawah demi kepentingan perolehan suara paslon kontestan tertentu paslon 02 garis bawah asteris. Maka berdasarkan keyakinan konviksion raisone terhadap Jokowi yang Presiden Rieng sepengetahuan umum publik Notoire V10 terbukti transparansi melanggar asas penting untuk tidak keberpihakan asas netralitas Jok. Prinsip pada good governance telah melakukan pola politik asteris garis bawah cawe CAWE garis bawah asteris maka pertimbangan Majelis Hakim MK dalam putusan perkara Akuo Inkasu SPHU 2024 dapat menyatakan bugatan dikabulkan. Oleh sebab hukum terbukti penyelenggaraan pemilu oleh termohon asteris garis bawah KPU cacat hukum oleh sebab banyaknya pelanggaran sehingga memengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara 02 oleh karenanya batal demi hukum sehingga pemilu mesti diulang kembali garis bawah asteris. Pertanyaan publik, sebelum melangkah mengajukan permohonan bugatan SHPU terhadap KPU di MK Apakah tim hukum 01 dan 03 garis bawah asteris yang jumlah advokat seribu lebih? Asteris garis bawah telah melaporkan seluruh temuan setidaknya maksimal temuan pelanggaran oleh publik atau temuan THN 01 dan 03 sendiri yang dilakukan oleh KPU dan pihak-pihak lain atau oleh siapapun pelakunya ke bawah seludan atau ke DKPP dan atau PT UN serta konkret mendapatkan putusan-putusan sanksi berkualitas hukum atau potensial sebagai alat bukti sehingga dirasa oleh para hakim MK tidak signifikan terhadap hasil perolehan suara yang seharusnya diperoleh menurut si pemohon. Maka logikanya, demi untuk menghindari pengalaman kekalahan pemohon SPHU pada tahun 2014 dan tahun 2019 hal peristiwa hukum Sengketa Pilpres SHPU yang diketahui penyebab kekalahannya pihak pemohon oleh Bambang Wijuyanto serta Hamdan Zed dan Mahfud MD asteris garis bawah perihal historis hukum ditolaknya permohonan SPHU oleh MK tahun 2014 dan 2019 dikarenakan pihak pemohon tidak banyak kuantitatif memiliki alat bukti formil dan bukti material garis bawah asteris yakni bukti-bukti hasil laporan dan sanksi-sanksi administratif terhadap pelaporan Terima kasih telah menonton!